Ayo, what's up? Semoga kembali lagi bersama gue, guys, Motion and Today Kali ini kita bakalan bahas tentang cara nyusun skill dan juga cara untuk dash kumbu ya, brie Jadi yang pertama sebelum kita susun skill ya, brie Gue mau kasih tau dulu untuk dash kumbu ya, brie Dash kumbu itu kurang lebih yang kayak gini ya, brie Jadi lu bakalan nyelamatin waktu untuk jalan Dan ini bakalan sering banget lu pake untuk di PvP ya, brie Di war, ini bakalan sering banget Karena kalo lu lagi kumbu, itu lu gak bisa tiduran ya, brie Lu gak bisa tiduran dulu Menangnya lu pake kumbu, itu lu gak bisa kena down, gak bisa kena knock, gak bisa kena stun Tapi masih bisa kena kayak petrified one-nya si Dark Mage Atau kayak root-nya si Force Blader, lu masih bisa kena itu Jadi bakalan, kadang bakalan mematikan kumbu lu ya Bikin, bukan mematikan kumbu Pokoknya bakalan bikin kumbu lu itu mati Oke Untuk skillnya itu sendiri Ini bahas skill dulu ya, nanti kita bahas cara bagaimana kumbu-kumbu ya, brie Oke, jadi disini kita ada 3 jenis skill ya, brie Normal, kumbu, dan battle Untuk normal ini, itu pada saat lu mencet tombol yang serang ini ya, brie Untuk kumbu, lu bakalan pake itu pas lu pake Lu mencet tombol yang kumbu ini Dan untuk yang battle 1 itu skill yang bakalan lu pake pas lu lagi BM1 Gitu Nah Kalau lu yang pake kumbu itu putus-putus ya, brie Itu setelannya mungkin salah ya, brie Kalau lu lihat disini Ini, kumbu sequential activation off Ini rekomendasi gua itu di off-in semua ya, brie Pokoknya kalau lu pencet, ini bakalan berubah dari on ke off Kayak gitu lah Nah, ini on nih tulisannya nih Kalau dia on, dia bakalan muter skillnya ya, brie Lu lihat nih ya Kesini nih Dia bakalan pake skill yang warna kuning Nah, pokoknya lu lihat ini sekarang nih, brie Dia bakalan pake skill yang warna kuning nanti Itu Terus pake yang warna ungu Pake yang warna ungu lagi Terus dia pake skill yang warna kuning Karena cooldownnya itu dianya gak ngurusin cooldown Pokoknya skillnya bakalan muter Lalu sequential activationnya itu di on Lalu ini kita off-in Nih ya normal sequential activation off Pokoknya di pencet aja terus lu baca, lu tungguin gitu Dia gak bakal pake skill yang warna kuning ya, brie Nih, dia gak bakal pake skill yang warna kuning Karena Cooldownnya Itu dia bakalan muter lagi ya, brie Dia gak bakalan pake skill yang warna kuning Karena cooldownnya udah selesai Skill yang satu itu cooldownnya udah selesai Nah, itu juga berlaku untuk yang di Skill combo ya, brie Jadi itulah kenapa di skill combo itu Gue masukin skill yang cooldownnya lama, brie Nih, cooldownnya tuh 30 detik tuh Yang ini Sama ada satu lagi yang gue masukin, perasaan Ini, ini cooldownnya Ini cooldownnya 3 menit, brie Lumayan kan, brie Dan itu kombonya bakalan tetep jalan Karena itu combo sequential activationnya itu gue offin Jadi dia bakalan pake skill 1, skill 2, skill 3 Kalau skill 3 cooldown, dia bakalan ngitung awal lagi Apakah ini udah kelar cooldown? Kalau belum, dia bakalan lanjut ke skill 4 Kayak gitu Terus mau lanjut lagi, dia ngitung lagi dari awal Apakah skill awalnya udah selesai cooldown? Kalau belum, dia bakalan lanjut ke skill 5 Kayak gitu Setelah itu, dia bakalan ngulang lagi ke skill 1, 2 Apakah skill 4 udah cooldown? Kalau belum, dia bakalan lanjut ke skill 6 Jadi, untuk combo gue Itu 66 skillnya itu bakalan selalu kepake, brie Jadi combo gue, kalau gue sampai 30 nih Itu gak bakalan putus-putus ya, brie Bahkan dia udah pake skill yang nomor 6 Oke, gue putus kumbunya karena gue tolong ya Pokoknya skillnya gak bakal putus-putus tuh Karena kumbunya seret dan dia bakalan ngulang lagi Pokoknya kalau cooldownnya udah selesai Skillnya bakalan ngulang lagi dari awal Jadi, ini wajib banget untuk lu bikin off Nah, untuk battle 1 nih Ini skill yang bakalan lu pake Kalau lu lagi di battle 1 dan Lu pake skill ini Kalau pas lagi battle 1 dan lu mau kumbu Ya, ujung-ujungnya pake skill yang di kumbu lagi ya Pokoknya kayak gitu lah ya, brie Untuk skill Skill ordernya, brie Cara nyetel skill Kurang lebih kayak gitu ya, brie Nah, sekarang kita bahas tentang masalah Dash kumbu Nah, untuk dash kumbu ini sendiri Dianya kagak ngikutin game yang di PC ya, brie Karena dash ini Itu yang di fate step Itu udah gue tanya beberapa sepuh ya, brie Gue gak tau nih kalau bisa atau enggak Ini fate step Ini fate step Apakah bisa dipake untuk maju juga Karena yang maju itu Cuman yang dash ya, brie Tuh, yang dash tuh Kalau yang dia fate stepnya itu Dianya mundur ya, brie Jadi lu maju mundur, maju mundur Jadi nih Jadi kalau lu Pas lu dash kumbu Itu kalau lu terlalu Ngebut ya, brie Nah, lu bakalan ini tuh Bakalan mundur tuh kayak tadi Jadi itulah alasan kenapa Untuk dash kumbu itu Gue gak terlalu paseng ya, brie Karena gue takutnya Karakter gue mundur ya, brie Bikin bete ya, brie Jadi untuk dash kumbu itu sendiri Gue ada triknya nih, brie Lu apalin dulu nih Tombolnya ada dimana ya, brie Pokoknya lu pencet kumbu Dan juga dash Untuk buka kumbunya itu Lu pencet yang kumbu Nah, lu juga bisa pencet kumbu Untuk Make skillnya Tapi lu juga bisa Mencet tombol attack ya, brie Untuk maka skillnya Itu sama aja efeknya Ya, contohnya gue kayak disini Gue pencet nomor 3 Gue pencet kumbu Terus gue pencet kumbu lagi Tunggak tuh ya Ya, pokoknya Lu bisa Kalau lu kumbu Lu bisa lanjutkan kumbunya Dengan mencet kumbu Atau mencet attack Itu gak ada masalahnya Nah, untuk triknya Untuk dash kumbu Itu lu liatin aja nih Tuh, ini nih Yang lu liatin nih Ini kalau dianya Berhenti nih ya, brie Itu berarti karakter lu lagi jalan Ini lagi berhenti Nah, ini lagi berhenti ya Nah, ini berhenti nih Nah, itu tandanya Itu karakter lu lagi jalan Nah, pas dia berhenti Itu lu pencet dash, brie Gampang, nge-break Jadi contohnya kayak gini, brie Ini lu pencet kumbu Lu serang Ini berhenti nih Lu pencet dash Mulang lagi Lu pencet lagi serangannya Kayak gitu Gampang, kan? Gampang banget lah Gini gak jadi ngomong gampang Ini gak ada nih Ngeser-geser kayak gini Jadi, brie ya Nah, kayak gitu Itu putus tuh Nah, yang putus-putus itu tuh Gue kurang ngerti ya, brie Apa alasannya gitu ya Yang masalah dia kadang-ngan putus Padahal lu udah bener-bener kumbunya Itu gue kurang ngerti deh Pokoknya kalau putus Ya udah, putus aja Nah Kayak gitu, brie Ini sengaja gue gak terlalu Ngebut-ngebut banget ya, brie Karena kalau ngebut Di balik lagi, brie Itu gue keselnya, brie Nah, ini gue bikin ngebut ya, brie Nah, itu balik lagi, brie Dia, brie Kesel banget Gue beribudur deh, brie Kalau gue bikin ngebut, brie Nih ya Jadi kita bikin ngebut nih Gue mau nyerang si Black Snake nih ya Ini gue kumbu Ngebut nih Ngebut nih nih Gak tau ya, brie Kalau ini yang dash dia maju tuh Nah, itu tuh Alasan kenapa Wi itu agak ngeri Di mobile Karena blink juga maju, brie Jadi dia tung-tung Langsung maju, brie Jadi kalau ketemu Wi yang horror ya, brie Yang gak ngotak ya, brie Yang udah tidak berakhlak lagi Itu Aduh, lu gak Gak bisa kabur lah Itu lu bakalan kena kumbu-kumbu Kena Kena dash kumbu Mana AOE-nya jauh kan Si, siapa si Wizard kan Terus sih Launch 7 ya AOE-nya apa Range-nya Atau 13 ya 7 Range-nya tuh Lumayan kan Di serbu sama si Apa Dikejar sama si Wizard Eh, Wizard ya F-A kan Ngebez biasa Oke, jadi Untuk yang Skill Tadi udah Ngeh lah ya Kurang lebih ya, brie Pokoknya itu di off-in lah Pokoknya Terus lu isi sama Skill-skill yang Apa sih Yang cooldown-nya lama gitu Kayak gue disini nih Ini adalah pembuka Combo gue tuh ya, brie Rapid dash Itu dianya Yang nyamperin Terus yang ini Dianya yang ngejauh gitu Jadi kombonya Gue ngejauh Terus nyamperin Abis dia nyamperin Karena ini cooldown-nya 1,6 detik Dan yang 1 Cuma 1,5 detik Jadi combo 2 ini Pasti nyambung ya, brie Terus gue kasih sama ini Meski utama nih Karena dia ngasih Gue gak tau ini Ngasih apaan ya, brie Oh, range-nya 13, brie Jadi kalau musuhnya Ngejauh, brie Ini pasti kekejar Sama si doi, brie Terus kita ada juga Si Moonstrike Range 1-3 Ini mana ini Kita bisa ngasih suppression Nice banget ya, brie Terus Gue isi sama Skill paling mantep Takram slam ya, brie Ada panet Ada down Dan ada defense Tayangnya ini masih level 1 Setelah itu gue kasih Skill eternal slash ya, brie Ini skill game master Atau kalau gak salah Casting time-nya cuman 2,2 detik Cooldown-nya juga cuman 2,5 detik Jadi cooldown gue Bakalan Kelar ya, brie Di mana Di combo 6 itu Gue pasti muter Gak mungkin gak muter Karena selama 2,2 detik ini Itu si rapid ya Sama si fadeaway itu Cooldown-nya udah selesai Pasti udah selesai Jadi Bisa diperpanjang lagi Sama skill-skill yang lain ya, brie Dan untuk Kalau lu main Apa sih namanya FB ya, brie Lu juga bisa Combo Sambil nge-curse ya, brie Sambil santet Jadi contohnya kayak gini Ini ya Jain beetle nih Gue ada santet gue Di tombol Sini Ini santet gue nih Tapi cooldown-nya 3 menit ya, brie Kalau gagal Gue gak showcase ya, brie Males lah gue ya, brie Jadi combo Dia jalan Lu pencet Kurs Terus lu ini lagi tuh Tuh kayak gitu tuh pokoknya Jadi Selama dia jalan Lu bisa Pencet tombol Santet lu Untuk nyantet musuh ya, brie Jadi Dan santetnya itu Bisa lu Kumbu Sama Pokoknya Pokoknya Ah, kesel lah Gue Pokoknya kayak gini ya, brie Kumbu Attack Kumbu Attack Biar gue gedein deh Jadi Kumbu Attack Attack Kurs Attack Kurs Attack Kurs Tuh kayak gitu tuh Kalau yang Apa yang namanya Yang di Kalau lu mau sampe nyantet-nyantet Nah kalau lu mau Kumbu attack Kumbu attack Biasa Jadi kayak gini Untuk Kumbu Attack Dash Attack Attack Dash Attack 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 Jadi attacknya dua kali ya, brie Lu pencet dua kali tuh Attack Ya kayak gitu Ya kurang lebih kayak gitu lah ya, brie Itu lu bakal tau sendiri sama Dengan latihan ya, brie Itu gak bisa lu langsung Dengan teori doang itu Gak bisa ya, brie Itu lu harus bener-bener Melatihan Biar bisa Sampai di Level Kayak gue nih Kayak tinggi banget Level gue ya Pokoknya ini gue juga gak terlalu Jago-jago banget ya Pokoknya gue tau Bahasinya Dan Sekarang gue pelajarin-pelajarin Kayak gitu lah ya, brie Pokoknya ya, brie Ya kurang lebih kayak gitu Oke jadi semoga videonya membantu Kalau ada pertanyaan Bisa kalian Tanya di kolom komentar Kalau ada sebuah yang mau bagi-bagi ilmu Bisa kita diskusiin bareng-bareng Di kolom komentar Apabila sisi video Please give us thumbs up And show us some loves Bye